Bisa memahami enggak, ini ada sebuah tempat elit, punya sendiri, yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak. Tapi tetap di mana pun juga, saya tetap di mana pun. Kalau apa-apa yang ternyata ucapan tadi itu diangkat melukai. Buat kami di sini, di Jakarta khususnya, itu istilah yang sangat umum. Ngomber, ngomong berita, ngomong berita, bukan ngember. Klarifikasi Edi Mulyadi soal Kalimantan tempat jin buang anak. Edi Mulyadi mendadak menjadi viral. Ternyata karena pernyataannya dalam sebuah video yang menyatakan Kalimantan Timur sebagai tempat jin buang anak. Pernyataan Edi tersebut kemudian menimpulkan pro dan kontra, sebagaimana dikutip ngomber dari viva.co.id. Namun, Edi menjelaskan, dia tak memiliki maksud sedikitpun untuk menghina Kalimantan Timur. Kata itu menurutnya digunakan untuk menggambarkan sebuah daerah yang masih jauh dan cukup sepi. Kata Edi dalam video di akun Youtube Jujak Widodo pada Senin 24 Januari 2022 sebagai berikut. Jadi kalimatnya begini lengkapnya nih, kita punya tempat bagus mahal di Jakarta, tiba-tiba kita jual lalu kita pindah ke tempat jin buang anak. Kalimatnya kurang lebih begitu. Lalu kita pindah ke tempat jin buang anak. Nah, di Jakarta, tempat jin buang anak itu untuk menggambarkan tempat yang jauh. Penggunaan kalimat jin buang anak menurut Edi lumrah digunakan khususnya di Jakarta. Jangankan Kalimantan, Monas itu dulu tempat jin buang anak. BSD tahun 80-90-an itu masih tempat jin buang anak itu istilah biasa. Menurut dia, ungkapan itu sebenarnya adalah ungkapan yang biasa, namun dia menduga ada yang sengaja memainkan isu ini, namun tak mengetahui motif orang yang mempersalahkan ucapannya itu. Sebelumnya, dalam akun Instagram Erfakta Indo, Edi yang merupakan caleg PKS menyebutkan bahwa akan dijual aset-aset milik negara untuk membiayai perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Nantinya, kantor kementerian juga lembaga akan menyewa di sana. Ia juga mengatakan bahwa ibu kota baru itu merupakan tempat jin buang anak. Begini, katanya, pemerintah kita, kantor-kantor kementerian dan lembaga akan nyewa, Anda bisa memahami enggak? Ini ada tempat elit punya sendiri yang harganya mahal, punya gedung sendiri lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak, lalu nyewa. Nyewa, bro, bukan orang kaya, orang geblek. Begitu, katanya, dia. Namun, Edi Mulyadi kemudian minta maaf soal tempat jin buang anak itu. Sebagaimana diberitakan detik.com, Edi Mulyadi meminta maaf atas ucapannya berkaitan dengan Kalimantan sebagai tempat jin membuang anak yang viral seharian pada minggu kemarin. Permintaan maaf itu disampaikan oleh Edi melalui akun Youtubenya Bang Edi Channel. Dalam klarifikasi, dia juga menyatakan bahwa kalimat itu tidak ingin menyinggung Kalimantan Timur. Edi mengatakan sebagai berikut, Tapi, teman-teman, saya enggak tahu dengan motif apa segala macam ada yang berusaha memainkan isu ini. Tapi, meski demikian, saya ingin sampaikan bahwa saya minta maaf itu benar-benar. Bukan masalah, saya akan minta maaf. Itu mau dianggap salah atau tidak, salah, saya minta maaf. Ujar, Edi. Ujar, Edi. Ada Habibah Noor yang tenang gitu kan. Bagus. Teman saya, Habibah Noor, Abdurrahman Barat. Jadi harus minta maaf. Ya,udah nggak, sama. Minta maaf, udah selesai. Tapi, ini kan umungan standar aja. Tidak ada sesuatu. Setara-setara jalan. saya, saya, apa yang masalah ini tidak ada masalah, hanya setelah jin buat anak tempat jin buat anak jadi itu sama sekali ya, tapi tetap bagaimanapun juga saya tetap dita maaf kalau apa-apa yang ternyata ucapan tadi itu dianggap melukai buat kami di sini, di Jakarta khususnya itu istilah yang sangat umum sebagaimana juga ada beberapa daerah yang secara budaya umum saya mohon maaf di Jawa Timur ya, dia biasa berkata-kata yang buat orang Solo wah, kasar banget dong, gitu ya dia, co, kau mati kapan, gitu misalnya gitu kan itu kan, apa-apa, kurang lebih artinya sialan lu kapan mati lho tapi itu kan buat Jawa Timuran biasa banget gitu tapi buat kumpuling Solo, Jawa Tengah, hampir kasar banget nah, pada kontak itu, tempat sekali lagi saya ingin tegankan tempat jin buat anak buat kami, saya khususnya, Jakarta itu tempat benungnya hanya mengambarkan tempat jauh tidak ada kaitan, tidak ada pertensi, tidak ada sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati